Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Astro Awani Yasin Ubasaya ke arah kebaikan Faizal Tahir Penyanyi kompuser dan penerbit lagu Faizal Tahir mengakui bahwa Yasin Suleman merupakan antara sahabat rapat yang berjaya mengubah dirinya menjadi insan yang lebih baik Seperti apa yang dilihat oleh kelayakan hari ini Faizal berkata banyak perkara tentang kehidupan yang dipelajari daripada Yasin Terutama melipatkan hal-hal berkaitan agama dan juga Al-Quran Banyak yang saya belajar daripada Yasin Suleman sepanjang kami bersahabat Saya belajar tentang Al-Quran dan hal yang berkaitan dengan kehidupan Apa yang boleh saya katakan dia merupakan antara manusia yang banyak mengubah saya ke arah kebaikan Masih ingat lagi ketika saya dan dia tinggal di kediaman yang sama Kami selalu menghabiskan masa berdua Cuma apabila dia sudah berpindah kami terus jarang bertemu Sehinggalah berapa hari sebelum dia ditahan Saya memang berniat nak jumpa dengan dia Sebab sudah hampir setahun lebih tidak bersuamuka Malangnya hasrat hati saya tidak kesampaian katanya kepada gempa Faizal berkata Demikian ketika ditemui pada majlis pelancaran single terbarunya Ala Bisa Yang menampilkan keberakan duit bersama Amira Otman di ibu kota pada Rabu Dalam pada itu Faizal turut menerakan Yang dia berasa sedih dengan apa yang terjadi terhadap sahabat baiknya itu Saya cuba berhubung dengan dia tetapi tak dapat Saya cuba hubungi peguamnya juga tidak berjaya Barangkali sibuk Saya faham Sewaktu sebegini memang dia memerlukan sokongan derakan-derakan Kalau orang tengok saya macam ini Yang saya dah lain Nama yang saya akan naikkan adalah nama Yasin Bukan saya seorang saja yang jadi baik sebab dia Tetapi saya percaya orang lain pun sama tutup Faizal Berikutan itu pertuduhan dikemukakan Mengikut seksion 6B E E akta dada berbahaya 1952 Yang boleh dihukum di bawah seksion 6B 3 akta sama Kunun kesiksaan yang memperuntukkan penjara seumur hidup Dan sebatan tidak kurang daripada 6 kali jika sabit kesalahan Sekian info hari ini Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya